Aura pembunuh yang mengerikan menyebar dari pavilion di halaman belakang Klan Ye. Aura agung menyelimuti seluruh Klan Ye. Patriark dan tetua ada di sini. Anggota Klan Ye sangat gembira. Ketakutan di hati mereka pun sirna. Patriark kita telah melangkah ke alam Kaisar Suci. Beraninya kau bersikap begitu kejam di Klan Ye. Jangan pernah berpikir untuk pergi hidup-hidup hari ini. Saatnya kematianmu telah tiba. Beraninya kau melukai begitu banyak anggota Klan Ye. Patriark kami tidak akan memaafkanmu. Huff. Beraninya kau datang ke Klan Ye. Hah. Anggota Klan Ye mengumpat dengan liar. Mereka semua menunggu untuk melihat akhir tragis Ling Xiao Xiao dan yang lainnya. Kesombongan Klan Ye bahkan lebih arogan dari yang kubayangkan. Sekelompok anjing yang tidak berpendidikan. Ling Xiao Xiao mengerutkan kening. Wajahnya berubah lebih dingin. Beidou Yan menggelengkan kepalanya dan mencibir. Kaisar Sein Bintang 1 dan beberapa Raja Sein. Keluarga Ye memang tidak lemah, tetapi sangat disayangkan mereka terlalu sombong. Mereka pikir tidak ada yang berani menyentuh mereka hanya karena mereka memiliki Aula Sein 9 Neter di belakang mereka. Melihat Liu Qingyang, Beidou Yan bertanya, Qingyang, dapatkah kamu merasakan aura Senior Su? Aku bisa merasakan aura Senior Su, tapi auranya sangat lemah. Dia pasti telah dipukuli. Liu Qingyang menggertakkan giginya. Matanya penuh amarah dan niat membunuh. Ada juga aura pemilik toko. Dia baik-baik saja. Itu hebat. Taihu sangat gembira. Setidaknya pemilik toko itu masih hidup. Orang-orang yang dikurung di ruang bawah tanah itu pasti berasal dari klan Su. Tebak Kui Ying. Pelindung agung, kita tidak bisa membiarkan siapapun dari klan Ye pergi. Liu Qingyang menggertakkan giginya dan mengepalkan tangannya erat-erat. Tidak masalah. Kui Ying mengangguk. Tidak ada perubahan di matanya. Sui Wu Hen. Kui Ying tersenyum. Dia sudah merasakan kehadiran Sui Wu Hen. Klan Ye. Sui Wu Hen mengerutkan kening dan berpikir dalam hati. Kui Ying sebenarnya membantu klan Ye yang tidak penting dan dia bahkan berdiri di belakang gadis ini. Sepertinya dia memiliki medali Jiwa Naga. Orang suci bintang satu. Dia bukan manusia. Pelindung ini belum pernah melihat energi ini di tubuhnya sebelumnya tetapi agak mirip dengan energi asal Dewa Naga. Siapa sebenarnya dia? Sui Wu Hen mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri. Dia sangat ingin tahu tentang latar belakang Ling Xiao Xiao. Sui Wu Hen dengan hati-hati menilai Ling Xiao Xiao tetapi dia masih belum bisa mengetahui asal-usul Ling Xiao Xiao yang juga menggelitik minatnya. Siapa yang berani bertindak kejam di klan Ye Ku? Apakah kamu bosan hidup? Raungan marah yang dipenuhi aura agung tiba-tiba terdengar. Pada saat ini, di keluarga Ye, beberapa sosok keluar dari loteng di halaman belakang. Mereka seperti cahaya yang mengalir, tiba dalam sekejap mata. Orang tua yang memimpin adalah kepala keluarga Ye, Ye Siong. Di belakangnya ada tiga tetua dan tujuh kaisar suci. Patriark, itu mereka. Mereka ada di sini untuk menyelamatkan Sui Wu. Seorang anggota klan menunjuk ke arah kelompok Ling Xiao Xiao yang beranggotakan lima orang dan berkata dengan marah, mereka melukai penjaga klan Ye kita. Jangan biarkan satu pun dari mereka pergi. Patriark, bunuh mereka semua. Teriak anggota klan lainnya dengan marah. Menyelamatkan mereka, Ye Siong menatap tajam ke arah kelompok Ling Xiao Xiao dan bertanya dengan muram, siapa kalian? Ling Xiao Xiao berkata dengan dingin, kuil raksasa. Kuil raksasa, sangat bagus. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu, lalu menghancurkan kuil raksasamu. Ye Siong berteriak dengan marah. Energi yang mengerikan mulai menyebar. Apakah begitu? Klan Ye benar-benar percaya diri. Beidou Yan mencibir dengan nada meremehkan. Jangan bicara omong kosong di sini. Lepaskan mereka, Liu Qing yang menggertakkan giginya dan meraung, mengabaikan energi mengerikan milik Ye Siong. Sang tetua agung berkata dengan muram, datang ke klan Ye untuk bertindak kejam dan melukai begitu banyak orang kita, dan kamu ingin kami membiarkan mereka pergi. Apakah menurutmu anak-anak nakal itu pantas menyelamatkan mereka? Hari ini, tetua ini akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Ledakan. Kemudian, tetua agung menghentakkan kakinya ke tanah. Dengan suara keras, retakan seperti jaring laba-laba muncul di tanah. Tubuhnya melesat di tanah dengan kecepatan yang mencengangkan. Serangannya sangat ganas dan brutal. Bunuh. Liu Qing yang berteriak dingin. Ledakan. Berdengung-berdengung. Begitu Liu Qing yang selesai berbicara, Kui Ying bertindak. Seolah-olah dia telah berteleportasi, dia muncul di depan kelompok Ling Xiao Xiao. Kemudian, dengan suara keras, tubuh tetua agung itu menghantam tanah, menciptakan lubang besar. Tetua agung bagaikan tumpukan lumpur, tak bergerak. Darah mengalir keluar. Sang tetua agung tewas di tempat. Metodenya sangat kejam. Dia tidak memberi kesempatan kepada siapapun. Keluarga Ye terdiam. Semua orang tercengang saat mereka menatap tetua agung yang berada di dalam lubang besar. Seorang kaisar suci bintang 9 tewas seketika. Sang tetua agung bahkan tidak tahu bagaimana dia meninggal. Kekuatan yang begitu mengerikan, bahkan Ye Siong pun terkejut. Sang tetua agung telah terbunuh. Patriark, tetua agung telah terbunuh. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Aku tidak melihatnya beraksi. Dia adalah kaisar suci. Di halaman keluarga Ye yang sunyi senyap, setelah guncangan awal, semuanya langsung meledak. Semua orang di klan Ye sangat ketakutan. Wajah mereka pucat dan keringat dingin menetes. Rasa takut terhadap yang kuat tampaknya sudah menjadi bawaan. Mereka tidak dapat menahannya. Adegan ini datang terlalu tiba-tiba. Tak seorang pun bisa menerimanya. Membunuh kaisar suci bintang sembilan dalam sekejap. Bahkan Ye Siong, kaisar suci bintang satu, tidak berani mengatakan bahwa dia bisa melakukannya. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu dengannya, kultifasi Ku Ying memang meningkat pesat. Sebagai kaisar suci bintang enam, kecakapan bertarungnya pasti bisa mencapai level kaisar suci bintang tujuh. Pikir Sui Wuheng sambil menatap Ku Ying. Meskipun Ku Ying tidak menggunakan kekuatannya, Sui Wuheng dapat dengan jelas merasakan kekuatannya. Siapa kamu? Wajah Ye Siong yang terkejut berubah menjadi sangat ganas. Dia menatap Ku Ying dengan tajam dan bertanya. Ye Siong tidak dapat melihat kultifasi Ku Ying. Awalnya, dia mengira dia hanyalah Saint King Saint Emperor. Kau tidak pantas tahu. Kau tidak punya hak untuk tahu. Ucap Ku Ying dingin, tanpa sedikitpun emosi manusia. Ye Siong meledak dalam kemarahan. Dia menggertakkan giginya, wajahnya garang. Ye Siong berteriak dengan marah. Klan Ye kita memiliki kuil sembilan ketenangan di belakang kita. Beraninya kau membunuh tetua agung kita. Tidak peduli siapa kau, Kau harus mati. Kuil sembilan ketenangan. Mari kita lihat apakah mereka punya kemampuan. Bahkan jika mereka datang, aku berani membunuhmu. Mulut Ku Ying melengkung membentuk senyum menghina. Huff. Membual tanpa malu. Ketika ahli dari kuil sembilan ketenangan datang, aku harap kamu masih bisa bersikap sombong. Ye Siong berteriak dan segera mengirim berita itu ke kuil sembilan ketenangan. Kuil sembilan ketenangan adalah salah satu kekuatan utama di bawah kuil roh bela diri. Seseorang berani mempermalukan kuil sembilan ketenangan. Dia hanya mencari kematiannya sendiri. Wuss. Setelah beberapa menit, lima sosok tiba-tiba muncul di langit di atas klan Ye. Mereka adalah kaisar suci dari kuil sembilan ketenangan. Salam, Komandan Nine Serenity. Ye Siong dan seluruh anggota klan Ye berlutut dengan hormat. Ku dengar ada anjing buta yang menghina kuil sembilan neter. Aku ingin tahu siapa yang begitu berani. Bisakah kau keluar dan biarkan aku melihatnya? Komandan sembilan neter mencibir dengan arogan. 2572. Kalian tidak bisa membedakan antara hidup dan mati. Melihat Panglima sembilan neter begitu arogan, Sui Wuhen tak kuasa menahan diri untuk mengutuknya. Komandan sembilan neter adalah kaisar suci bintang tujuh. Kekuatannya sangat mengerikan, dan dia memiliki kuil sembilan neter dan kuil roh bela diri di belakangnya. Apa? Tidak ada yang berani menonjol. Panglima sembilan neter mencibir. Aura yang sangat mengerikan menekan. Seluruh keluarga Ye ketakutan. Ye Siong buru-buru menunjuk kuihing dan berkata, Panglima sembilan neter, itu dia. Dia tidak hanya membunuh tetua agung kita, tetapi juga mempermalukan kuil sembilan neter. Tetua kedua juga berkata, Panglima sembilan neter, cepat bunuh dia. Komandan sembilan neter melihat ke arah yang ditunjuk Ye Siong. Akan lebih baik jika dia tidak melihat. Dia hampir mati ketakutan. Apakah? Apakah itu dia? Komandan sembilan neter sangat ketakutan. Wajahnya pucat, dan tubuhnya gemetar. Ketakutan yang tak tertahankan muncul di hatinya. Ketakutan itu berasal dari lubuk jiwanya. Jelas saja, Panglima sembilan neter telah mengenali kuihing. Dia bukan satu-satunya. Keempat kaisar suci lainnya juga dipenuhi dengan ketakutan yang hebat. Mereka tidak dapat mengatakan apapun. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Komandan sembilan neter begitu takut? Apakah karena dia merasakan ekspresi ketakutan Komandan sembilan neter, jantung Ye Siong berdebar kencang? Perasaan tidak nyaman menyelimutinya. Anggota keluarga Ye kebingungan. Komandan sembilan neter tadi begitu sombong. Kenapa dia tiba-tiba terdiam? Karena penasaran, mereka semua menggelengkan kepala dan menoleh. Mereka melihat wajah ketakutan Komandan sembilan neter. Pada saat ini, semua orang di keluarga Ye mulai panik. Komandan nine neter, apa yang baru saja kau katakan? Kuihing bertanya dengan acuh tak acuh. Ia menggelengkan kepalanya sedikit dan menatap Komandan nine neter di langit. Tatapan mata Kuihing begitu menakutkan. Seolah-olah hanya ada pembunuhan yang haus darah, seperti iblis yang gila. Kuihing melihat wajah Kuihing, Panglima sembilan neter dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Itu benar-benar Kuihing. Pada saat ini, Panglima sembilan neter benar-benar ingin membunuh Ye Siong. Ini tidak diragukan lagi memintanya untuk mencari kematian. Tidak, tidak ada. Kau, kau salah dengar? Jawab Panglima sembilan neter ketakutan, suaranya bergetar. Mendengar jawaban ketakutan Komandan sembilan neter, Ye Siong dan keluarga Ye. Apakah masih ada harapan? Komandan sembilan dunia bawah benar-benar ketakutan. Siapakah Kuihing? Mungkinkah status dan kekuatannya lebih mengerikan daripada Komandan sembilan dunia bawah? Melihat ekspresi Ye Siong dan yang lainnya, Liu Qingyang dan yang lainnya semua menunjukkan senyum sombong. Bukankah kamu mengatakan bahwa siapapun yang menghina olah suci sembilan neter akan keluar dan membiarkanmu melihatnya? Apa yang kamu inginkan? A, Kuihing bertanya dengan dingin. Suaranya yang dingin membuat sembilan Komandan neter merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Ini salah paham. Aku tidak tahu kau ada di sini, kata Komandan sembilan dunia bawah dengan putus asa. Benar-benar. Mengapa aku merasa ini bukan kesalahpahaman? Kuihing bertanya dengan dingin. Kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh. Turunlah, berlutut. Kalau tidak, Anda harus menanggung konsekuensinya. Wajah Panglima Neraka ke-9 berubah muram saat mendengar ini, dan dia berkata dengan garang, Kuihing, jangan lupa bahwa ini adalah dunia suci yang mendalam. Ini adalah wilayah kekuasaan Tuan Gu Suansun, jangan pergi terlalu jauh. Ayah. Astaga. Tepat saat Panglima sembilan neter selesai berbicara, suara renyah terdengar. Panglima sembilan neter memuntahkan seteguk darah saat wajahnya membengkak. Sudah kubilang berlutut, kata Kuihing dingin. Ia sedang memberi perintah pada komandan sembilan neter. Sebuah aura yang dahsyat muncul, membuat sang komandan ketakutan hingga ia langsung berlutut. Keempat kaisar suci lainnya juga berlutut. Melihat ini, Ye Siong dan seluruh keluarga Ye putus asa. Pendukung yang dipanggilnya malah berlutut di hadapan musuh. Apakah latar belakang Kuihing benar-benar menakutkan? Siapa Kuihing? Dia benar-benar membuat sembilan komandan dunia bawah takut hingga berlutut hanya dengan beberapa kata. Taihu sangat terkejut, dan gelombang emosi yang besar melonjak di dalam hatinya. Hai kepala keluarga, ada apa denganmu? Bukankah kau bilang kau akan membunuh kami? Kenapa kamu begitu takut sekarang? Beidou Yan mencibir. Wajah Liu Qing yang tampak garang saat dia meraung, semua orang dari keluarga Ye harus mati. Banyak anggota keluarga Ye jatuh ke tanah karena ketakutan. Kuihing, kamu bermain api. Kepala istana dan yang lainnya tidak akan membiarkanmu pergi. Tuan Gusuan pun tidak akan membiarkanmu pergi. Aku sudah mengirimkan beritanya. Kepala istana dan yang lainnya pasti akan melaporkan semuanya kepada Tuan Gusuan. Komandan Sembilan Neter menggertakkan giginya. Astaga! Astaga! Kuihing menamparnya lagi. Kekuatan mengerikan itu membuat Panglima Sembilan Neter berdarah dan giginya beterbangan. Setelah dua kali tamparan, wajah Komandan Sembilan Neter berubah bentuk. Luka-lukanya serius. Jika kau berani mengatakan sepatah kata lagi, aku akan membunuhmu. Teriak Kuihing. Komandan Sembilan Neter menutup mulutnya. Kuihing tidak bercanda. Mereka tahu betapa mengerikannya Kuihing. Kecuali para ahli dari Kuil Roh Beladiri datang, mereka tidak akan bisa mengalahkan Kuihing. Panglima Sembilan Neter, Ye Siong menatap Panglima Sembilan Neter dengan putus asa. Sayangnya Panglima Sembilan Neter tidak memperdulikannya. Tampar dia, kau tidak boleh berhenti sebelum aku menyuruhmu. Teriak Kuihing. Panglima Sembilan Neter sangat marah, tetapi dia tidak berani melakukan apapun. Mati atau tampar dia, pilih salah satu, kata Kuihing dingin. Titik. Dasar Bajingan. Dasar Bajingan. Kelima Komandan Sembilan Neter mulai menamparkan diri mereka sendiri. Mereka tidak berani melawan. Mereka hanya bisa menunggu. Kuihing melirik Ye Siong dengan dingin dan bertanya, apakah kamu ingin memanggil Kepala Istana Kuil Sembilan Neter? Ye Siong tidak bisa berkata apa-apa. Di mana Ye Saoyun? Liu Qingyang bertanya dengan dingin, menatap Ye Siong seperti iblis. Ye Siong tidak berani mengatakan apapun. Jika dia mengatakannya, Ye Saoyun akan mati. Kamu tidak ingin mengatakan apapun. Jangan menyesalinya, kata Liu Qingyang dingin. Kuihing melambaikan tangannya. Di depan mata semua orang yang ketakutan, para pengawal keluarga Ye berubah menjadi debu dan menghilang. Mereka berubah menjadi abu. Teguk saja. Ye Siong dan anggota keluarga Ye lainnya ketakutan setengah mati. Mereka semua tergeletak di tanah, lumpuh. Bahkan sembilan komandan Neter pun sangat ketakutan. Mereka takut mereka juga akan dimusnahkan. Mereka, mereka semua mati. Mereka berubah menjadi abu. Guru, apa yang harus kami lakukan? Anggota keluarga Ye menatap Ye Siong dengan panik. Mereka semua sudah kehilangan akal sehatnya. Masih tidak mau mengatakan apapun. Aku tidak tahu berapa lama keluarga Ye mu bisa bertahan. Liu Qingyang berkata dengan dingin, tanpa belas kasihan atau simpati. Begitu Liu Qingyang selesai berbicara, anggota keluarga Ye satu persatu mulai berubah menjadi abu. Pemandangan itu begitu menyeramkan sehingga tidak seorang pun berani melihatnya secara langsung. Pemimpin keluarga, satu manusia lagi telah berubah menjadi abu. Salah satu anggota klan tiba-tiba berteriak ketakutan, lalu merangkak mundur karena takut. Ling Xiao Xiao berkata dengan dingin, tidak apa-apa jika kamu tidak mengatakan apa-apa. Ye Saoyun melarikan diri. Mulai hari ini, tidak ada keluarga Ye di kota angin tinta. 2573 Di halaman keluarga Ye, anggota keluarga Ye berubah menjadi debu dan menghilang. Semua orang di keluarga Ye jatuh ke jurang yang tak berujung. Selain rasa takut, yang ada hanyalah keputus asaan. Dalam waktu kurang dari satu menit, lebih dari seratus orang keluarga Ye telah berubah menjadi abu. Jumlah korban tewas meningkat. Komandan Sembilan Neter, selamatkan keluarga Ye. Ye Siong menatap komandan Nine Neter dengan ketakutan dan putus asa. Kuil Nine Neter adalah satu-satunya pendukung mereka. Ling Xiao Xiao berkata dengan dingin, bisakah dia menyelamatkan kita? Tidak masuk akal, kemarahan di hati komandan Sembilan Neter hampir meledak. Dia tidak bisa mentolerir penghinaan dan penghinaan seperti ini. Mengapa kepala Kuil dan yang lainnya belum datang? Komandan Sembilan Neter meraung dalam hatinya. Jika Tetua Agung Namong Suan dapat menerima berita dari ras roh mati, sekaranglah saatnya untuk memulai perang. Namun, meskipun tidak ada berita dari ras roh mati, Kuil Dewa Naga tidak akan berani memulai perang setelah membunuh Ku Ying, pikir Sui Wuhan. Kuil Dewa Naga berani membunuh Huki, tapi kami juga berani membunuh Ku Ying. Hati Sui Wuhan dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Kekuatan Ku Ying memang mengerikan, tetapi ada banyak ahli yang lebih kuat darinya di dunia suci yang mendalam. Membunuh Ku Ying tidak akan menjadi masalah. Tai Hu, ayo kita selamatkan mereka dulu, kata Liu Qing yang cepat. Keduanya bergegas ke ruang bawah tanah keluarga Ye. Musim semi telah tiba bagi keluarga Su. Akhir dari keluarga Ye telah tiba. Ku Ying berhenti. Tepat ketika semua orang di keluarga Ye putus asa, sebuah suara marah datang dari langit. Aura yang amat mengerikan menyelimuti angkasa, bergulung-gulung dengan kekuatan yang mampu merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Semua pembudidaya di kota angin tinta, dan semua kekuatan dalam radius puluhan ribu kaki, merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke lapisan neraka ke-18. Ini, ini suara Master Kuil Sembilan Neter. Apa yang terjadi? Mengapa kepala olah sembilan ketenangan begitu marah? Santo bintang 4, tekanan ini terlalu mengerikan. Siapa Ku Ying? Apa yang sedang terjadi? Semua kultifator dalam radius puluhan ribu kaki terintimidasi oleh tekanan mengerikan dari Master Kuil Sembilan Neter. Ketakutan semacam itu tak terlukiskan. Tekanan semacam itu tidak terbayangkan. Kepala Kuil sudah tiba. Panglima Sembilan Neter sangat gembira, menatap Ku Ying dengan tajam. Ku Ying, kesombongan dan keangkuhanmu berakhir di sini. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, mustahil bagimu untuk meninggalkan dunia sagemen dalam hidup-hidup. Komandan Sembilan Dunia Bawah berkata dengan galak, tampak seolah-olah dia ingin memakan seseorang. Ayah! Pukul! Ku Ying menamparkan udara. Kekuatan mengerikan itu membuat Panglima Sembilan Dunia Bawah terbang melewati kediaman klan Ye. Empat kaisar suci lainnya bahkan tidak berani kentut. Mereka terus berlutut karena takut. Aura yang mengerikan, seorang pemuja suci bintang empat. Bei Dou Yan mengerutkan kening dalam-dalam. Ling Xiao Xiao menatap langit dan berkata, pakar kuil roh bela diri. Ini adalah kepala balai kuil sembilan ketenangan. Zhao Yan, kata Ku Ying acuh tak acuh, tanpa ada perubahan dalam ekspresinya. Karena kehadiran Ku Ying, Ling Xiao Xiao dan Bei Dou Yan tidak tertekan oleh tekanan tersebut. Desir! Di langit di atas kota angin tinta, seorang lelaki tua berjubah hitam muncul dalam sekejap, dan aura mengerikan menyebar dari tubuhnya. Orang ini adalah kepala balai kuil sembilan neter, Zhao Yan. Swiss! Swiss! Begitu Zhao Yan muncul, lebih dari sepuluh ahli yang menakutkan muncul satu demi satu. Mereka adalah para tetua dan petinggi kuil sembilan ketenangan. Antreannya mengerikan. Gelombang aura yang mengerikan menyapu, memberi orang perasaan bahwa dunia akan hancur. Namun, Ku Ying sama sekali tidak peduli dengan barisan yang mengerikan itu. Anggota keluarga Ye yang seharusnya dimusnahkan justru dimusnahkan. Mereka semua adalah ahli dari kuil sembilan ketenangan. Bei Dou Yan tercengang. Ku Ying berkata dengan acuh-ta'acuh, para ahli kaisar suci bintang lima ke atas semuanya ada di sini. Penjaga Agung, bisakah kau menangani mereka sendirian? Ling Xiao Xiao bertanya dengan cemas. Bei Dou Yan juga menatap Ku Ying. Nyonya Agung, jangan khawatir. Saya juga telah mengolah teknik Dewa Agung. Saya hanya khawatir mereka tidak akan berani menyerang, kata Ku Ying dengan hormat dengan sedikit nada menghina dalam kata-katanya. Ini adalah wilayah suci yang mendalam. Jika para ahli dari kuil roh bela diri datang, bukankah itu akan berbahaya? Ling Xiao Xiao bertanya. Sama sekali tidak berbahaya, leluhur Agung hanya mencari alasan untuk memulai perang. Ini juga merupakan niat Tuhan tertinggi, kata Ku Ying dengan hormat. Apa, apa maksud suamimu? Ling Xiao Xiao menjadi pucat karena ketakutan. Bei Dou Yan berkata dengan kaget, pemimpin aliansi benar-benar kejam. Tidak heran dia begitu sombong di wilayah Sein mendalam dan bahkan berani membunuh orang-orang dari kuil roh bela diri. Jadi dia ingin memulai perang. Nyonya Agung, jangan khawatir. Setelah mengolah teknik Dewa Agung, kekuatan kuil Dewa Naga telah jauh melampaui kuil roh bela diri dan ras iblis surgawi. Kita hanya punya satu alasan lebih sedikit untuk memulai perang. Kita tidak bisa membiarkan dunia suci mengatakan bahwa kuil Dewa Naga itu tirani, kata Ku Ying dengan hormat. Begitu, Ling Xiao Xiao mengangguk. Kata-kata Ku Ying membuat Ling Xiao Xiao merasa lebih tenang. Tuan kuil, keempat kaisar suci yang berlutut melihat Zao Yan muncul dan hanya berani berdiri. Apakah kau lupa apa yang baru saja kukatakan? Ku Ying berkata dengan dingin, tatapannya yang dingin menyapu keempat kaisar suci. Zao Yan segera berteriak, Ku Ying, jangan terlalu sombong. Ini adalah wilayah Sein mendalam. Wilayah kuil roh bela diri. Bukan alam Dewa Naga milikmu. Apa, alam Dewa Naga? Ye Siong hampir mati ketakutan saat mendengar ini. Ledakan, dentuman, dentuman. Ku Ying mengabaikan keberadaan Zao Yan dan yang lainnya. Dalam sekejap, keempat kaisar suci berubah menjadi kabut darah. Di depan Zao Yan dan yang lainnya, dia membunuh para ahli kuil sembilan neter. Kalau kamu mau bilang aku sombong, akan kutunjukkan betapa sombongnya aku. Ku Ying, Zao Yan meraung, niat membunuhnya membumbung tinggi ke langit. Apakah saya sombong? Tidak harus, kata Ku Ying dingin. Hari ini aku hanya di sini untuk menyelamatkan orang. Keluarga Ye mengandalkan dukungan kuil sembilan neter untuk tidak membiarkan mereka pergi. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Komandan sembilan neter memanggilku anjing, bukankah aku harus memberinya pelajaran? Mereka memprovokasi saya, jadi saya buat mereka berlutut, kan? Bangun tanpa izin jelas merupakan penghinaan bagiku. Aku baru saja mengatakan bahwa kau tidak bisa menghentikanku menghancurkan keluarga Ye. Itu bukan penghinaan, kan? Apakah kau benar-benar berpikir kuil sembilan neter dapat menghadapiku? Tatapan mata Ku Ying yang dingin dan haus darah menyapu Zhao Yan. Sekilas pandang saja sudah cukup membuat Zhao Yan gemetar ketakutan. Sungguh penampilan yang mengerikan. Keluarga Ye adalah pasukan bawahan kuil sembilan neter. Jika kau menghancurkan keluarga Ye, kau akan menjadi musuh kuil sembilan neter. Zhao Yan meraung. Lalu kenapa? Ku Ying mencibir, sikapnya yang arogan berkata, apa yang bisa kau lakukan padaku? Kau. Zhao Yan meledak marah, asap mengepul dari tujuh lubangnya seakan-akan dia telah memakan dinamit. Pada saat ini, Liu Qingyang dan Taihu telah menyelamatkan Su Yungu, Su Kian, dan anggota keluarga Su yang terjebak. Untungnya, kita berhasil tepat waktu. Liu Qingyang tertawa, senior Su, penjaga toko Su, perhatikan baik-baik nasib keluarga Ye. Pelindung agung, bunuh, Liu Qingyang meraung. Ku Ying mengulurkan tangannya. Melihat itu, Zhao Yan berteriak, Ku Ying, berani sekali kau. Guru kuil sembilan neter, tolong, Ye Siong berteriak ketakutan. Aura kematian tiba-tiba menjadi sangat jelas. Ku Ying mengepalkan tinjunya, dan seluruh keluarga Ye berubah menjadi abu. 2.574 Dari awal sampai akhir, Ku Ying tidak mempedulikan Zhao Yan dan yang lainnya. Jika Ku Ying ingin menghancurkan keluarga Ye yang kecil, dia bisa melakukannya. Bisakah kuil sembilan neter menghentikannya? Ku Ying, Zhao Yan berteriak dengan marah. Matanya merah. Dia tidak tahan lagi. Apa? Apakah kamu ingin bertarung? Anda dapat mencoba. Ku Ying mencibir. Lihatlah betapa marahnya kamu dan betapa kerasnya suaramu. Tetapi kamu tidak berani melawan. Apa gunanya? Apa bedanya kamu dengan seorang pengecut? Berani sekali kau. Beraninya kau menghina kepala kuil kami sebagai seorang pengecut. Seorang tetua meraung. Wajahnya ganas seperti binatang buas. Ku Ying, jika kita semua menyerang bersama, kita mungkin bisa mengalahkanmu. Tetua lainnya meraung dengan niat membunuh. Ku Ying mengangkat bahu dengan angkuh dan mencibir. Kalau begitu, kalian semua bisa menyerangku bersama-sama. Sejujurnya, aku benar-benar tidak peduli dengan kemampuan kalian. Serang. Zao Yan meraung marah. Kekuatan mengerikan dari dewa tertinggi bintang 4 meletus. Gelombang kejut memenuhi langit. Dengung-dengungan. Para tetua dan petinggi semuanya mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Aura yang bergejolak keluar. Pada saat yang sama, mereka mengeluarkan semua jenis senjata ilahi yang kuat. Kekuatan yang mengerikan itu seperti longsoran salju. Ruang bergetar hebat. Lima orang suci yang mulia menyerang pada saat yang sama. Swiss Swiss Swiss. Zao Yan dan empat saint venerable lainnya melesat di sekitar Ku Ying dan melancarkan serangan ganas. Mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Ledakan-ledakan-ledakan. Dengung-dengungan. Pertarungan sengit pun terjadi. Namun, Ku Ying hanya berdiri di sana dengan senyum dingin di wajahnya. Dia dengan mudah menangkis serangan ganas dari lima saint venerable. Kecepatan Ku Ying sangat mengerikan, membuat orang merasa bahwa kelima saint venerable tidak dapat menembus pertahanannya. Kekuatan yang mengerikan. Dia dapat memblokir serangan lima saint venerable tanpa bergerak. Siapa dia? Saudara King Yang benar-benar mengenal ahli yang mengerikan seperti itu. Kultifasinya pasti di atas saint venerable bintang lima. Apakah dia juga ahli dari kuil Dewa Naga? Saya belum pernah mendengar tentang Ku Ying. Semua orang di keluarga Su terkejut. Bahkan Su Yungu pun tercengang. Liu Qing yang ternyata bisa mengundang ahli yang begitu menakutkan. Kekuatanmu sama sekali tidak menarik bagiku. Ku Ying mencibir dengan nada meremehkan. Dia bahkan tidak menggunakan kekuatannya. Tidak masuk akal. Beraninya kau meremehkan kami. Zhao Yan dan yang lainnya sangat marah. Ekspresi mereka menyeramkan. Tetapi bahkan dengan seluruh kekuatannya, dia bahkan tidak dapat menyentuh sudut pakaian Ku Ying. Jika memang begitu, maka aku akan bersikap sedikit lebih serius. Ku Ying mencibir dengan nada mengejek. Cahaya ganas melintas di matanya. Dia akhirnya mengaktifkan kekuatannya. Ledakan, dentuman, dentuman. Huff, huff. Tepat setelah bayangan kekar itu berbicara, tiba-tiba ia melancarkan serangan secepat kilat. Kelima yang mulia suci memuntahkan darah bersamaan dengan sosok mereka yang terlempar kembali. Saat Ku Ying bergerak, Zhao Yan dan keempat orang lainnya menderita luka berat. Ini sudah termasuk tindakan penuh belas kasihan. Bagaimana ini mungkin? Dia adalah Saint Venerable bintang 6. Zhao Yan sangat ketakutan. Dia mengira Ku Ying hanya seorang Saint Venerable bintang 5. Ku Ying benar-benar telah berhasil menembus alam Saint Venerable. Aku sama sekali tidak bisa melihat serangannya. Seorang ketua berkata dengan ketakutan. Saat dia terkena serangan itu, dia merasa seperti akan mati. Kelima orang suci yang mulia berusaha sekuat tenaga, tetapi mereka tidak dapat menggerakkan bayangan itu sama sekali. Saat Ku Ying menyerang, dia langsung melukai lima orang suci. Perbedaan kekuatannya sungguh mengerikan. Ini sungguh kuat, sungguh tak terbayangkan. Semua orang di keluarga su terkejut. Kekuatan Ku Ying yang mengerikan membuat mereka merasa tak terkalahkan. Tuan Istana 9 Ketenangan, mengapa Anda tidak mengirim pesan ke Kuil Roh Beladiri dan meminta mereka untuk mengirim seorang Saint yang mulia bintang 7 atau bintang 8? Mungkin mereka benar-benar dapat membunuhku. Kata Ku Ying sambil tersenyum dingin. Ku Ying sangat sombong. Apakah dia tidak takut mati? Apakah dia benar-benar tidak takut menarik perhatian para ahli dari Kuil Roh Beladiri? Sui Wuhan mengerutkan kening dalam-dalam. Dia merasa tidak bisa melihat apa yang Ku Ying katakan. Tidak, ini bukan Ku Ying yang kukenal. Ku Ying yang kukenal itu dingin dan tanpa emosi. Dia tidak banyak bicara. Dia tidak akan begitu sombong. Seperti yang dikatakan oleh Master Sekte, dia tidak akan melepaskan auranya. Apa yang coba dia lakukan? Apakah semudah itu menghancurkan keluarga Ye? Sui Wuhan bertanya-tanya dalam hatinya. Perilaku Ku Ying yang tidak biasa membuat Sui Wuhan merasa sangat aneh. Jika sesuatu tidak normal, pasti ada alasannya. Sui Wuhan, kamu sudah lama mengawasi. Apakah kamu tidak akan bergerak? Sekte Jiwa Suci dan Istana Sembilan Ketenangan adalah dua kekuatan di bawah Kuil Roh Beladiri. Kau jauh lebih kuat dari mereka. Ku Ying tiba-tiba menatap kehampaan dan tertawa. Disanalah Sui Wuhan bersembunyi. Apa? Pelindung agung Sui Wuhan, Zhao Yan dan yang lainnya menoleh dengan kaget. Kau sudah merasakan kehadiranku. Sosok Sui Wuhan muncul begitu saja. Dia memang penjaga terkuat di dunia suci mendalam, Sui Wuhan. Tetapi jika Sui Wuhan sudah ada di sini, mengapa dia tidak bergerak? Zhao Yan dan yang lainnya marah dan bingung. Kekuatan Sui Wuhan sangat mengerikan. Tidak mungkin dia tidak berani bergerak karena dia takut. Ku Ying mencibir, aku sudah tahu saat kau tiba. Kau sengaja memancingku ke sini, bukan? Ku Ying, apa yang ingin kau lakukan? Sui Wuhan mengerutkan kening dan bertanya. Dia merasa Ku Ying berbeda. Sui Wuhan tidak tahu pasti, tetapi dia hanya merasakannya. Perasaan itu sangat halus. Menghancurkan keluarga Ye semudah itu. Ku Ying mengatakan yang sebenarnya. Apakah kau pikir aku akan mempercayaimu? Kata Sui Wuhan dingin. Karena kamu tidak percaya padaku, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Jika kamu tidak ingin bertindak, kita akan pergi. Ku Ying mengangkat bahu. Sui Wuhan, jangan biarkan Ku Ying pergi. Teriak Zhao Yan dengan marah. Sui Wuhan mengabaikannya. King Yang, ayo pergi. Ling Xiao Xiao menatap Liu King Yang dan berkata. Senior Su, ayo pergi. Liu King Yang tersenyum sambil menopang Su Yungu. Keluarga Su di kota Angin Tinta sudah tidak ada lagi. Ayo kita pergi ke kota Sein Asure. Su Kian memimpin seratus orang dari keluarga Su dan terbang menjauh. Penjaga terkuat, selamat tinggal. Melihat Ling Xiao Xiao dan yang lainnya terbang menjauh, Ku Ying melirik Sui Wuhan. Siapa dia? Sui Wuhan bertanya. Dia sangat penasaran dengan latar belakang Ling Xiao Xiao. Seseorang yang tidak mampu kamu ganggu. Ku Ying tersenyum tipis. Tepat saat hendak pergi, dia berkata, Sui Wuhan, karena kita sudah menjadi rival selama bertahun-tahun, aku akan memberimu nasihat. Jangan memprovokasi Tuhan tertinggi kita. Kau tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya dia. Jika terjadi sesuatu pada keluarga Su, akulah orang pertama yang akan menghancurkan istana Sein Sembilan Neter. Dengan itu, Ku Ying terbang menjauh. Sui Wuhan mengerutkan kening dalam-dalam. Dia tidak menghentikannya, tetapi terus mengulang kata-kata Ku Ying dalam benaknya. Sui Wuhan, mengapa kau melepaskannya? Zhao Yan berteriak dengan marah. Wajahnya penuh dengan kengganan. Sui Wuhan mengabaikannya dan berpikir, jika orang lain mengatakan ini, aku pasti tidak akan mempercayainya. Tetapi bagi Ku Ying untuk menganggapnya begitu serius, apakah Feng Wuchen benar-benar menakutkan? Sui Wuhan, kamu punya nyali. Berani sekali kau mengabaikan kepala istana kami. Seorang tetua berteriak marah kepada Sui Wuhan. Tuan Gu Suan Zun biarkan dia pergi. Kau bisa menghentikannya jika kau mau. Aku tidak punya nyali untuk tidak mematuhi perintah Tuan Gu Suan Zun. Kata Sui Wuhan dingin. Lalu dia menghilang. Tuan Gu Suan Zun, Zhao Yan dan yang lainnya tercengang. 2575 Ola Utama Sekte Jiwa Suci Sui Wuhan muncul dengan wajah serius. Jelas, dia khawatir dengan kata-kata Ku Ying. Penjaga agung, bagaimana kabarnya? Apakah kau tahu tujuan Ku Ying? Tanya pemimpin Sekte Jiwa Suci. Hanya untuk menghancurkan keluarga Ye di bawah Kuil Sembilan Ketenangan dan membantu Kuil Raksasa, kata Sui Wuhan dengan hormat. Namun, dia tidak mengatakan apa yang dikatakan Ku Ying. Lagi pula, di mata orang lain, Ku Ying hanya menggertak. Lalu mengapa kamu tidak melakukan apapun? Ku Ying lebih kuat darimu? Tanya tetua agung sambil mengerutkan kening. Ada sedikit nada menyalahkan dalam suaranya. Sang tetua agung tidak berpikir bahwa Sui Wuhan lebih lemah dari Ku Ying. Sui Wuhan dan Ku Ying telah bertarung selama bertahun-tahun, dan tidak ada pemenang yang jelas. Sui Wuhan berkata dengan hormat, Penatua agung, bukan berarti aku tidak ingin melakukan apapun, dan bukan berarti aku tidak bisa mengalahkan Ku Ying. Hanya saja Gu Suanzun memintaku untuk melepaskan Ku Ying. Gu Suanzun, pemimpin Sekte Jiwa Suci dan yang lainnya terkejut. Pemimpin Sekte Jiwa Suci mengerutkan kening dan berkata, Mengapa Gu Suanzun membiarkan Ku Ying pergi? Bukankah dia ingin memulai perang dengan Kuil Dewa Naga? Apakah terjadi sesuatu? Apakah dia khawatir terhadap klan setan langit? Dengan kekuatan kita, membunuh Ku Ying tidaklah sulit. Jika kita membunuh Ku Ying, Long Sihun dan yang lainnya pasti akan marah. Ini memang kesempatan yang bagus untuk memulai perang. Namun, aku tidak tahu mengapa Gu Suanzun memerintahkan Ku Ying untuk pergi. Gu Suanzun pasti punya alasannya. Sui Wu Hen menggelengkan kepalanya. Bawahan ini juga telah melihat wanita dengan token jiwa naga. Aura dan kekuatannya agak istimewa. Bawahan ini belum pernah melihatnya sebelumnya. Selain itu, dia bukan manusia. Untuk saat ini, bawahan ini tidak tahu asal-usulnya, tambah Sui Wu Hen. Saya telah mengirim King Hong untuk menyelidiki. Dia seharusnya bisa segera mengetahuinya, kata pemimpin Sekte Jiwa Suci. Aku akan pergi ke Kuil Roh Beladiri, kata Sui Wu Hen dengan hormat. Pavilion Awan Kota Biru Suci Semua anggota keluarga Su yang diselamatkan diatur untuk tinggal di restoran. Untuk berterima kasih kepada Ling Xiao Xiao dan yang lainnya karena telah menyelamatkan hidupnya, Su Yun Gu mengadakan pesta. Guru Ku Ying, adik Ying Yang, nona Xiao Xiao, kali ini aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Kaulah yang menyelamatkan klan Su. Pak tua, ini aku bersulang untukmu. Su Yun Gu berkata dengan penuh rasa terima kasih dan menghabiskan cangkirnya. Musim semi telah tiba di keluarga Su. Su Yun Gu menangis bahagia, matanya yang tua tampak berkaca-kaca. Liu Qing Yang, Bei Dou Yan, dan Ku Ying semuanya mengangkat gelas mereka. Liu Qing Yang tersenyum senang dan berkata, Senior Su, Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Anda telah menyelamatkan hidup saya, dan saya hanya membalas budi. Lagi pula, ini semua berkat Ku Ying. Saya tidak melakukan apapun. Aku tidak banyak membantu. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Jika bukan karena bantuan Ku Ying, kita tidak akan bisa mengalahkan klan Ye. Ling Xiao Xiao terkekeh. Ku Ying hanya tersenyum tipis dan tidak mengatakan apapun. Saya harus berterima kasih kepada kalian semua. Kalian adalah dermawan bagi klan Su. Kami akan selalu mengingat ini. Izinkan saya bersulang juga. Su Kian mengucapkan terima kasih dengan gembira. Diam-diam dia senang karena telah menyelamatkan Liu Qing Yang. Kalau tidak, klan Su tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Penjaga tokoh Su terlalu sopan. Liu Qing Yang tersenyum. Perjamuan itu sangat meriah. Ada berbagai macam ucapan selamat dan ucapan terima kasih. Perjamuan berlangsung selama lebih dari dua jam. Ling Xiao Xiao, Liu Qing Yang, dan yang lainnya kembali ke Kuil Raksasa. Pelindung Ku Ying, Sui Wuhan dikenal sebagai pelindung terkuat di dunia Sein Mendalam. Dia adalah Sein Venerable Bintang 5. Kalau tidak salah, dia seharusnya Sein Venerable Bintang 6 atau bahkan lebih kuat. Kenapa dia tidak berani bergerak sekarang? Bei Dou Yan bertanya dengan rasa ingin tahu dalam perjalanan kembali. Mereka tidak berani menyerang kita. Saya pikir mereka takut memulai perang. Liu Qing Yang mencibir. Ku Ying memikirkannya dan berkata, Sui Wuhan memang sangat kuat. Sejujurnya, aku tidak tahu mengapa dia tidak bergerak. Namun, mereka tidak takut memulai perang. Sebaliknya, mereka ingin memulai perang. Mereka bahkan ingin memaksa leluhur untuk bergerak. Kau tahu apa yang terjadi sebelumnya? Ling Xiao Xiao bertanya dengan heran. Ku Ying menganggup dan berkata dengan hormat, Nyonya Zizun, misi saya adalah untuk memantau kuil roh bela diri dan berbagai kekuatan di bawahnya secara diam-diam. Saya selalu berada di dunia Sein yang mendalam. Jika aku tidak salah, mereka tidak melanjutkan aksinya. Mungkin ada hubungannya dengan ras iblis surga. Tebak Ku Ying. Ras iblis surga, Ling Xiao Xiao dan yang lainnya menatap Ku Ying dengan bingung. Ku Ying berkata dengan tegas, karena klan iblis surga tidak berani bergerak. Leluhur ketiga menerobos masuk ke wilayah iblis surga belum lama ini dan melukai banyak yang mulia suci dan kaisar suci klan iblis surga. Dia bahkan mengalahkan patriark lama klan iblis surga, Su Tianmo. Hal ini membuat klan iblis surga sangat takut, jadi mereka tidak berani bergerak. Tanpa bantuan klan iblis surga, Gu Suanzun tentu saja tidak berani bergerak. Dugaan Ku Ying benar. Gu Suanzun tidak berani memulai perang melawan kuil dewa naga, tetapi mereka sama sekali tidak takut pada Feng Wuchen. Menurut pendapat Gu Suanzun, jika kuil dewa naga dan kuil roh bela diri bertarung, kedua belah pihak akan terluka parah. Pada saat itu, ras iblis surga akan memanfaatkan situasi dan menyerbu. Siapa yang bisa menghentikan mereka? Begitu, Ling Xiao Xiao mengangguk. Apakah leluhur ketiga begitu mendominasi? Sepertinya leluhur ketiga telah mengolah mantra kakak Feng. Kultifasinya telah meningkat pesat, dan mantra-nya sangat kuat. Itulah sebabnya dia mengalahkan Su Tianmo. Liu Qing yang tersenyum gembira. Tebakan pelindung Ku Ying seharusnya benar. Ras iblis surga tidak berani ikut campur, tetapi kuil roh bela diri tidak berani bertindak gegabuh. Beidou Yan tersenyum bangga. Ini hanya dugaanku. Mungkin ada alasan lain. Kekuatan kuil roh bela diri tidak bisa diremehkan. Nyonya Zizun, aku masih punya urusan lain yang harus diselesaikan, jadi aku pamit dulu. Kalau ada apa-apa, silakan panggil aku. Ucap Ku Ying dengan hormat. Baiklah. Terima kasih banyak, pelindung Ku Ying. Ling Xiao Xiao berterima kasih padanya. Kuil roh bela diri. Wajah Gusuan Zun, Namong Suan, dan para petinggi lainnya tampak sangat jelek. Sepertinya sesuatu telah terjadi. Apakah berita itu benar? Tanya Gusuan Zun dengan muram. Benar sekali. Hilangnya Blut Soul Pool berarti sesuatu telah terjadi pada Deat Spirit Race. Tidak heran tidak ada berita tentang Great Elder Deat Spirit Race selama berhari-hari. Namong Suan menganggup dengan sungguh-sungguh. Wajah tuannya sangat muram. Gusuan Zun mengerutkan kening dan berkata dengan ragu, kekuatan ras roh kematian sangat mengerikan. Patriar tidak berada di bawahku. Siapa yang memiliki kekuatan mengerikan seperti itu untuk menghadapi mereka? Terlebih lagi, hal itu dilakukan tanpa memberitahu siapapun di dunia suci. Tidak banyak orang yang tahu tentang keberadaan ras roh kematian. Dengan kekuatan yang mengerikan seperti itu, bahkan kuil roh bela diri kita tidak berani mengatakan bahwa kita dapat menghancurkan mereka. Tidak ada berita tentang ras roh kematian, jadi mungkin saja sesuatu telah terjadi. Tebak Tetua Kedua Namong Suan menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, sekarang tidak ada berita tentang patriark ras roh kematian dan para tetua lainnya. Jejak pertempuran di kolam jiwa darah telah menjelaskan semuanya. Ras roh kematian kemungkinan besar akan dihancurkan. Untuk dapat menghancurkan ras roh kematian, tidak peduli siapa atau kekuatan apapun itu, itu bukanlah sesuatu yang dapat kita lawan. Namun, saya harap itu bukan musuh. Gusuan Zun berkata dengan sungguh-sungguh. Dia tidak dapat menebak siapa yang memiliki kemampuan seperti itu. 2576 Jika itu musuh, kuil roh bela diri pasti akan dihancurkan. Mungkinkah itu Dewa Naga? Tetua ketiga menebak. Tetua kedua berkata dengan sungguh-sungguh, di seluruh dunia suci, selain Dewa Naga, hanya ras iblis surgawi yang memiliki kekuatan untuk menghadapi ras mayat hidup. Tidak ada orang lain atau kekuatan apapun. Bukan hanya kedua orang tua itu saja, para petinggi lainnya pun juga berpikiran demikian. Bahkan jika Dewa Naga dan ras iblis surgawi memiliki kekuatan, mustahil bagi mereka untuk melenyapkan ras mayat hidup tanpa kita sadari. Meskipun aku tidak ingin mempercayainya, aku tidak dapat memikirkan siapapun yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Sang pelindung tidak berpikir demikian. Kuying berani merajalela di dunia suci yang mendalam, itu pasti ide Long Sihun. Dewa Naga mungkin terlibat dalam insiden ras mayat hidup. Jika itu benar-benar Dewa Naga, dapat dimengerti mengapa Kuying berani merajalela di dunia suci yang mendalam. Gu Suanzun menebak. Orang tua masih tidak percaya bahwa Dewa Naga memiliki kekuatan, kalau tidak mereka pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Selain itu, Long Sihun dan dua orang lainnya mungkin bukan lawan Tuan Gu Suanzun bahkan jika mereka bekerja sama. Namun Suan tidak ingin mempercayainya. Masalah ini tidak dapat dipastikan. Kita harus menyelidikinya secara menyeluruh, kata Gu Suanzun dengan sungguh-sungguh. Dia tidak pernah terlihat seserius ini sebelumnya. Tuan Gu Suanzun, Sui Wuhen meminta bertemu. Pada saat ini, seorang pengawal memasuki aula dan melapor. Biarkan dia masuk, kata Gu Suanzun. Setelah beberapa saat, Sui Wuhen memasuki aula dan membungkuk hormat. Salam, Tuan Gu Suanzun, pelindung, dan ketiga tetua. Sui Wuhen, ada misi yang harus diselesaikan. Atribut airmu istimewa, jadi hanya kau yang bisa menyelesaikannya. Gu Suanzun berkata dengan sungguh-sungguh, pergilah ke kolam jiwa darah di wilayah utara segera dan lihat apakah kau bisa menemukan petunjuk. Saya akan berusaha sebaik mungkin, kata Sui Wuhen dengan hormat. Dia penasaran mengapa Gu Suanzun tiba-tiba memintanya untuk menyelidiki kolam jiwa darah. Kekuatan misterius telah muncul di kolam jiwa darah. Coba lihat apakah kamu bisa menemukan petunjuk dari jejak pertempuran dan energimu. Kata Namong Suan dengan sungguh-sungguh. Tuan Gu Suanzun tidak menyentuh Ku Ying, apakah itu juga karena kekuatan misterius? Sui Wuhen bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun aku tidak ingin mempercayainya, kita tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa kekuatan misterius itu mungkin adalah Dewa Naga. Pergi dan periksa dulu, Gu Suanzun mengangguk. Kalau memang benar-benar ada hubungannya dengan Dewa Naga, kepala bayangan tidak akan bisa disentuh. Begitu mereka bergerak, Dewa Naga pasti akan bergerak. Saat itu tiba, kuil roh bela diri kemungkinan besar akan hancur. Gu Suanzun tidak berani bercanda tentang hidup dan mati kuil roh bela diri. Balahan mengerti, Sui Wuhen menjawab dengan hormat, dan segera menghilang. Tujuh hari kemudian, di kuil raksasa. Di dalam cincin ilahi, Feng Wuchen berkultivasi dengan gila-gilaan. Kultivasinya telah mencapai alam Raja Suci Bintang 6, dan dengan bantuan mutiara ilahi penentang surga, ia menerobos ke alam Dewa Suci dan mengkonsolidasikan kultivasinya sebagai Dewa Suci Bintang 1. Tujuh hari di dunia luar berarti lebih dari sebulan telah berlalu di cincin ilahi. Setelah lebih dari sebulan berkultivasi, kultivasinya akhirnya berhasil menyusul Ling Xiao-Siao dan yang lainnya. Kekuatan seorang Saint Lord Bintang 1 memang dahsyat. Itu benar-benar kekuatan yang luar biasa. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri sambil tersenyum. Mutiara ilahi penentang surga dari alam Dewa Suci seharusnya dapat membuatku langsung melangkah ke alam Dewa Suci Bintang 4. Sayang sekali aku tidak dapat meningkatkannya terlalu cepat. Feng Wuchen bergumam pelan. Dengung, dengung. Tepat pada saat ini, terjadi getaran hebat di ruang cincin ilahi. Reaksi pertama Feng Wuchen adalah melihat Pagoda Reinkarnasi. Kultivasinya telah mencapai alam Dewa Suci Bintang 1, dan Pagoda Reinkarnasi akhirnya bergerak. Apakah lapisan keempat segel akan segera dibuka? Feng Wuchen sangat bersemangat, dan tatapannya yang membara menatap Pagoda Reinkarnasi yang bergetar hebat. Ledakan. Dengung, dengung. Lapisan keempat Pagoda Reinkarnasi yang besar dan megah tiba-tiba meledak dengan suara keras. Riak energi yang mengerikan menyebar, dan kekuatannya sangat mengerikan. Kekuatan yang begitu mengerikan, apakah itu akan menghancurkan cincin ilahiku? Feng Wuchen ketakutan dan khawatir. Namun, kekhawatiran Feng Wuchen jelas tidak perlu. Tidak ada retakan apapun pada ruang di sekitar cincin ilahi itu, dan bahkan tidak ada yang terpengaruh. Energi yang menakutkan itu datang dengan cepat dan menghilang dengan cepat pula. Keadaan kembali tenang dalam sekejap mata. Segera setelah itu, sebuah kekuatan khusus menyebar keluar, dan lapisan keempat langsung diselimuti oleh cahaya biru redup, yang membuat Feng Wuchen merasakan keterkejutan tiada akhir. Ini, ini adalah kekuatan roh jiwa. Tidak, ini bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan jiwa roh. Feng Wuchen tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Dia belum pernah merasakan kekuatan jiwa roh yang begitu mengerikan sebelumnya. Keberadaan mengerikan macam apa yang ada di lapisan keempat. Feng Wuchen sangat berharap saat dia menatap lapisan keempat itu tanpa berkedip. Dalam waktu singkat, cahaya biru redup itu menghilang dan pintu menuju lapisan keempat berangsur-angsur terbuka. Ini dia, Feng Wuchen semakin bersemangat dan penuh harap. Namun, Feng Wuchen tidak tahu bahwa seorang tetua berjubah putih telah muncul di belakangnya. Tetua itu juga mengikuti Feng Wuchen dan melihat ke pintu menuju lantai empat. Apa yang sedang terjadi? Kenapa dia tidak keluar? Apakah dia memintaku untuk masuk? Tidak masuk akal. Setelah disegel selama bertahun-tahun, siapa yang tidak ingin segera keluar? Setelah menunggu lama tanpa ada gerakan, Feng Wuchen diam-diam merasa aneh. Tuan, suara gemetar pedang dewa naga terpancar. Jangan berisik. Feng Wuchen memarahi, tidak membiarkan siapapun mengganggunya. Apa yang sedang kamu lihat? Tanya orang tua itu tiba-tiba. Bukankah sudah ku bilang jangan berisik? Feng Wuchen berteriak marah, apakah kau tidak lihat aku? Namun, sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, tubuh Feng Wuchen bergetar hebat. Ekspresinya berubah drastis, dan matanya hampir keluar. Akhirnya, dia bereaksi. Senior, Feng Wuchen secara otomatis berbalik dan melihat ke belakangnya. Baru saat itulah dia menemukan tetua berjubah putih di belakangnya. Kapan benda lama ini muncul? Dia hanya seperti hantu, tanpa suara sedikitpun. Senior, kamu. Kapan kamu keluar? Feng Wuchen bertanya dengan gugup, keringat dingin menetes. Saat pintu terbuka, aku keluar. Bukankah kau baru saja mengatakannya? Setelah disegel selama bertahun-tahun, tentu saja aku ingin segera keluar. Tetua berjubah putih itu tersenyum tipis. Senyum yang tampak baik hati itu membuat Feng Wuchen merasakan adanya bahaya. Feng Wuchen tidak bisa berkata apa-apa. Jangan gugup, jangan takut. Kursi ini tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Namamu Feng Wuchen, seorang alkemis alam raja bijak, alam bijak bintang satu. Kau baru saja menerobos. Tetua berjubah putih itu tersenyum tipis. Dengan paksa menekan keterkejutan di hatinya, Feng Wuchen dengan hormat bertanya, Senior, bagaimana aku harus memanggilmu? Kaisar yang tiada taraf, tak tertandingi di bawah langit. Tetua berjubah putih itu tersenyum bangga. Senior Peerless, apa kekuatan jiwamu tadi? Tampaknya itu adalah kekuatan jiwa, tetapi tidak terasa seperti itu. Bukankah kekuatan jiwa itu tidak terlihat? Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Kekuatan jiwa pertama di awal dunia dikenal sebagai leluhur kekuatan jiwa. Ketika alam seseorang mencapai tingkat tertentu, kekuatan jiwa zaman kuno akan terwujud. Itu setara dengan jenis kekuatan, jadi itu terlihat secara alami. Leluhur kekuatan jiwa, Feng Wuchen sangat terkejut. Eksistensi lain dari awal dunia. Kaisar Peerless berkata dengan bangga, kursi ini adalah alkemis pertama di awal dunia. Seperti Anda, saya adalah alkemis tingkat keempat. 2577. Seorang alkemis tingkat empat. Mata Feng Wuchen membelalak karena terkejut dan gembira. Kaisar Peerless adalah seorang alkemis tingkat empat. Bukankah itu berarti Feng Wuchen akan bisa mendapatkan semua warisan Kaisar Peerless? Kaisar Peerless adalah alkemis pertama sejak awal dunia. Dan leluhur kekuatan jiwa yang mengerikan. Hanya memikirkannya saja sudah membuat Feng Wuchen merasa gembira tak terkira. Dia tidak sabar untuk menerima warisan Kaisar Peerless. Feng Wuchen, kamu seharusnya merasa terhormat karena pagoda reinkarnasi telah memilihmu. Kaisar Peerless tersenyum. Dia bisa tahu apa yang dipikirkan Feng Wuchen hanya dengan sekali pandang. Kau benar, Senior Peerless. Feng Wuchen tersenyum senang. Wajahnya penuh dengan harapan akan warisan Kaisar Peerless. Kaisar Peerless tersenyum saat melihat ekspresi Feng Wuchen yang tidak sabar. Feng Wuchen, apakah kamu benar-benar menginginkan warisanku? Tentu saja. Aku tidak berbohong padamu, Senior Peerless. Kalau aku bisa mengalahkanmu, aku pasti sudah mengambilnya. Leluhur api dan leluhur kekuatan jiwa benar-benar tak tertandingi di dunia. Tidak akan sulit bagiku untuk melampaui Senior Peerless di masa depan. Feng Wuchen menganggup dengan penuh semangat. Haha, Kaisar Peerless tertawa terbahak-bahak. Kau benar-benar percaya diri, nak. Kau memiliki keterampilan pemahaman yang luar biasa di bidang alkimia. Hanya sedikit sekali alkemis jenius sepertimu bahkan saat langit dan bumi pertama kali diciptakan. Feng Wuchen tersenyum senang. Ibu melahirkanku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Baiklah, baiklah. Jarang sekali bertemu seorang alkemis jenius, jadi aku akan mewariskan warisanku kepadamu. Siapa yang menyuruh kami menaruh semua harapan kami padamu? Kaisar tanpa tanding tersenyum tipis. Kemudian, dia menjentikkan jarinya dan mengirimkan seberkas cahaya biru samar ke dahi Feng Wuchen. Sejumlah besar informasi mengalir deras ke dalam pikiran Feng Wuchen. Begitu besarnya sehingga kepala Feng Wuchen terasa sakit hingga rasanya ingin meledak. Jumlah informasinya jauh melampaui tiga kaisar besar sebelumnya. Bagaimanapun, ini adalah alkimia tingkat keempat. Wajar saja jika jumlah informasinya sangat banyak. Pahamilah dengan baik, itu bahkan mungkin akan memperkuat jiwa dan pikiranmu. Kaisar Peerless tersenyum tipis. Bidang alkemis tingkat keempat kaisar Peerless mencakup pil, senjata, penempaan, dan metode penyempurnaan rune yang tak terhitung jumlahnya. Pengetahuannya luar biasa, dan bahkan pengetahuan teoritisnya sangat terperinci. Selain itu, dia adalah eksistensi kelas atas. Tak seorang pun yang dapat dibandingkan. Terlalu banyak hal yang terlibat. Butuh waktu seharian penuh bagi Feng Wu Chen untuk mencerna warisan mengerikan dari kaisar Peerless. Tidak sulit untuk membayangkan berapa banyak informasi yang ada. Apakah ini warisan alkemis pertama di awal dunia? Sungguh ajaib, sungguh eksistensi yang bahkan tak dapat kubayangkan. Dibandingkan dengan senior Wu Shuang, aku hanyalah sampah. Adalah tak tertandingi. Kaisar tak tertandingi. Dengan warisan kaisar Peerless, Feng Wu Chen dapat melakukan apapun yang diinginkannya di bidang alkimia, bahkan di alam pangu. Dia pasti dapat membuat para alkemis terbaik di alam pangu bersujud di hadapannya. Dengan warisan yang begitu mengerikan, Feng Wu Chen dapat dengan mudah memperoleh pil, harta, atau rune apapun yang diinginkannya di masa depan. Tidak hanya itu, persepsiku juga tumbuh beberapa kali lebih kuat setelah memperoleh leluhur jiwa. Bahkan kekuatan jiwaku telah tumbuh jauh lebih kuat. Aku hampir menjadi alkemis kaisar suci sekarang. Feng Wu Chen bahkan lebih terkejut. Feng Wu Chen mengaktifkan leluhur jiwa dengan satu pikiran. Cahaya biru samar muncul di telapak tangannya, seperti api biru. Apakah ini leluhur jiwa? Sungguh kekuatan jiwa yang mendominasi. Aku bahkan bisa melihatnya. Mata Feng Wu Chen benar-benar terpikat oleh leluhur jiwa. Senyum puas muncul di wajah tua kaisar Peerless saat dia melihat ekspresi terkejut Feng Wu Chen. Terima kasih, senior Peerless. Feng Wu Chen segera membungkuk hormat. Ini adalah rasa terima kasih yang tulus. Apa? Apakah kau tidak akan memanggilku tuan setelah mendapatkan warisanku? Kaisar Peerless bertanya sambil tersenyum. Tuan, Feng Wu Chen berkata tanpa ragu-ragu. Betapa menakjubkannya menjadi murid alkemis pertama di awal dunia. Yang lainnya bermimpi menjadi murid kaisar Peerless, tetapi Feng Wu Chen ingin kaisar Peerless mengatakannya sendiri. Haha, lumayan, lumayan. Kaisar Peerless tertawa gembira. Aku tidak menyangka akan mendapat kesempatan untuk menerima murid. Dari perkataan sang kaisar, jelaslah bahwa dia telah menerima murid-murid lain sebelum Feng Wu Chen. Muridku yang baik, izinkan aku memberimu beberapa harta karun. Kaisar Peerless tersenyum gembira dan menyerahkan sebuah cincin penyimpanan kepada Feng Wu Chen. Itu adalah cincin penyimpanan yang memancarkan lingkaran cahaya biru samar. Cincin penyimpanan guru, Feng Wu Chen tertegun lagi, tubuhnya tak kuasa menahan gemetar. Cincin penyimpanan alkemis pertama di awal dunia. Benar sekali, aku tidak membutuhkannya, tapi itu akan sangat bermanfaat untukmu. Kaisar Peerless mengangguk. Terima kasih, Tuan. Feng Wu Chen mengucapkan terima kasih dengan gembira. Feng Wu Chen hampir tidak dapat menahan kegembiraannya. Jantungnya berdebar kencang. Kaisar Peerless tertawa gembira. Berkultifasilah dengan baik. Jangan mengecewakanku. Jangan khawatir, Tuan. Aku tidak akan mengecewakanmu. Aku pasti akan membuatmu bangga. Feng Wu Chen berkata dengan percaya diri. Siapa yang bisa menyaingi warisan alkemis pertama di awal dunia? Oh benar juga, Tuan. Apakah Anda akan segera menghilang? Tanya Feng Wu Chen. Kaisar Peerless berpikir sejenak. Dengan kekuatanku saat ini, aku bisa bertahan selama tiga hari lagi. Itu berarti setengah bulan di dalam cincin dewa. Hanya tiga hari. Feng Wu Chen sedikit kecewa. Muridku yang baik, kamu adalah harapan semua orang di pagoda reinkarnasi. Jika kamu berhasil, kita semua mungkin memiliki kesempatan untuk terlahir kembali. Kaisar Peerless berkata dengan serius. Feng Wu Chen mengepalkan tangannya dan berkata dengan tegas, Aku akan berhasil. Kaisar Peerless tertawa gembira. Aku juga percaya padamu. Pahamilah dengan baik. Setelah mengobrol sebentar, Feng Wu Chen meninggalkan cincin dewa. Feng Wu Chen berada dalam suasana hati yang hebat setelah memperoleh warisan Kaisar Peerless dan menjadi muridnya. Lin Yu adalah orang pertama yang bergegas menghampiri dengan penuh semangat saat melihat Feng Wu Chen keluar dari istana. Kakak Feng, kamu sudah keluar dari pengasingan. Bagaimana itu? Seberapa jauh kultifasimu meningkat? Lin Yu bertanya dengan penuh semangat. Raja Suci Bintang 1 Feng Wu Chen tersenyum gembira. Apa? Kamu berhasil mencapai alam Saint Monarch? Mata Lin Yu membelalak dan ekspresinya menegang. Sebelum dia mengasingkan diri, Feng Wu Chen hanyalah seorang Saint King Bintang 5. Tujuh hari telah berlalu dalam sekejap mata, dan Feng Wu Chen telah mencapai Saint Monarch Realm. Bukankah kecepatan ini agak terlalu menakutkan? Bahkan dengan bantuan Heaven Devying Divine Orb, seharusnya tidak mungkin untuk meningkatkan sebanyak itu. Apa? Apakah kamu tidak ingin aku menerobos? Feng Wu Chen bertanya dengan suasana hati yang buruk. Lin Yu buru-buru menggelengkan kepalanya. Bukan itu maksudku. Aku hanya merasa kecepatan kultifasi kakak Feng terlalu mengerikan. Apakah Xiao Xiao dan yang lainnya tidak ada di sini? Feng Wu Chen bertanya. Dia melihat sekeliling. Selain orang-orang yang keluar untuk menjaga istana, semua orang sudah pergi. Xiao Xiao dan yang lainnya pergi ke sembilan negara bagian alam Dewa Naga. Mereka juga mengatakan bahwa mereka berencana untuk mengunjungi senior Seoul Slayer dan senior Donghuang di wilayah utara, kata Lin Yu. 2.578 Kita harus pergi dan melihatnya. Feng Wu Chen mengangguk. Setelah menjalani kultifasi jahat seperti itu, dia benar-benar perlu bersantai. Tidak selalu merupakan hal yang baik untuk berkultifasi secara gila-gilaan sepanjang waktu. Seperti kata pepatah, ketika sesuatu mencapai titik ekstrim, semuanya akan bergerak ke arah yang berlawanan. Apakah terjadi sesuatu dalam beberapa hari terakhir? Feng Wu Chen bertanya sambil berjalan menuju pavilion penyulingan pil. Pada saat yang sama, Feng Wu Chen secara naluriah merasakan lingkungan sekitar kuil raksasa. Ras iblis surgawi benar-benar gigih. Mereka adalah anak buah Suyin Kui atau anak buah bajingan tua Su Chen Xin. Sekte Jiwa Suci tidak menyerah setelah kegagalan mereka terakhir kali. Feng Wu Chen berpikir dalam hati sambil bibirnya membentuk senyum yang berbahaya. Tidak apa-apa. Sesuatu terjadi pada penyelamat King Yang dan kakak Feng kebetulan sedang menyendiri, jadi transmisi suara kami tidak dapat mencapai alam Dewa Naga. Setelah itu, kakak Xiao Xiao menggunakan token Jiwa Naga untuk memanggil leluhur naga dan dia mengirim pelindung Ku Ying ke sana. Masalah itu mudah diselesaikan, Lin Yu menjelaskan dengan sederhana. Ku Ying. Feng Wu Chen sedikit terkejut saat mengingat penjaga bayangan ilahi yang pernah diceritakan bayangan ilahi kepadanya. Iya, kekuatannya mengerikan. Dia langsung melukai lima Sein Venerable dari kuil sembilan jurang. Aku mendengar dari sister Xiao Xiao bahwa pelindung Ku Ying adalah Sein Venerable bintang enam. Saat itu, Sui Wu Hen sangat takut sehingga dia tidak berani menyerang. Lin Yu menjadi semakin bersemangat saat berbicara. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Penjaga bayangan ilahi adalah pelindung terkuat. Tentu saja dia kuat. Oh benar, kakak Feng, macan tutul liar, kera iblis bermata tiga, harimau pemakan surga, dan naga banjir hijau semuanya pergi ke gunung binatang roh. Mereka berkata bahwa mereka ingin melihat binatang roh dari dunia suci. Lin Yu menambahkan. Bagi mereka, gunung binatang roh lebih cocok untuk mereka. Feng Wu Chen mengangguk. Dia tidak khawatir. Setelah beberapa saat, Feng Wu Chen dan Lin Yu tiba di pavilion penyulingan pil. Guru. Salam, Guru. Salam, Tuan Feng. Zhang Junlan, Ni Huang, dan yang lainnya membungku hormat. Feng Wu Chen melirik Zhang Junlan dan dua orang lainnya. Di mata Feng Wu Chen, kekuatan jiwa mereka bertiga memiliki warna yang berbeda. Saya benar-benar dapat melihat keberadaan kekuatan jiwa. Apakah ini terkait dengan leluhur kekuatan jiwa? Mari kita lihat seberapa kuat leluhur kekuatan jiwa itu. Feng Wu Chen diam-diam terkejut. Di mana Kisyao dan yang lainnya? Feng Wu Chen bertanya dengan santai. Zhang Junlan berkata dengan hormat, mereka ada sesuatu yang harus dilakukan, jadi mereka keluar. Mereka pergi terburu-buru. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Imbuh Lin Yu. Feng Wu Chen menganggup dan tersenyum tipis, kamu telah berkultivasi selama ini, namun kamu masih berhasil melangkah ke alam roh kudus. Lumayan. Setelah berkata demikian, Feng Wu Chen mengeluarkan tiga kristal jiwa dan menyerahkannya kepada Zhang Junlan, sambil berkata, ini adalah kristal jiwa, mirip dengan manik-manik ilahi penentang surga, mereka dapat meningkatkan kekuatan jiwa Anda secara signifikan dan membantu Anda menjadi alkemis alam raja suci. Kristal jiwa, alkemis mana yang bisa menerobos ke alam raja suci? Zhang Junlan dan dua lainnya terkejut. Ternyata ada harta karun yang begitu kuat. Aku menyempurnakan ini. Kisyao dan yang lainnya mengandalkan kristal jiwa untuk menerobos ke alam raja suci, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum tipis. Terima kasih, guru. Zhang Junlan mengucapkan terima kasih dengan gembira. Nih Huang dan Su Feng juga sangat gembira saat ini. Baiklah, pergilah berkultivasi, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum. Zhang Junlan dan dua orang lainnya tidak sabar untuk kembali dan berkultivasi. Mereka semua ingin melangkah ke alam raja suci sesegera mungkin. Kakak Feng, aku juga akan kembali. Saat kakak King yang kembali nanti, kita juga akan pergi ke pavilion pil suci sembilan negara. Lin Yu tidak mengganggu Feng Wu Chen. Dia menekuk tangannya dan lingkaran cahaya biru samar muncul. Inilah leluhur kekuatan jiwa. Dengan lambayan tangannya, Feng Wu Chen melemparkan leluhur kekuatan jiwa ke dalam kuali pil. Sambil melirik tanaman obat, Feng Wu Chen mengaktifkan leluhur segala api dan meraih udara. Dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk langsung memurnikan pil. Pil pemulihan tiga kehidupan yang dari alam dewa suci. Kualitasnya sangat tinggi. Feng Wu Chen menganggup puas. Feng Wu Chen tidak pernah kecewa dengan pil hasil ramuannya. Saya belum memahami metode pemurnian guru, jadi saya hanya bisa mencoba menggunakan kuali pil. Saya harap saya dapat memahami metode pemurnian guru yang mengerikan sesegera mungkin, pikir Feng Wu Chen dalam hati dan melihat kuali pil. Suara mendesing. Dengan jentikan jarinya, Feng Wu Chen melemparkan leluhur segala api ke dalam kuali pil. Feng Wu Chen belum memahami metode pemurnian kuno kaisar pirles yang mengerikan, jadi ia memilih bermain aman dan melakukannya selangkah demi selangkah. Berbekal hanya pengetahuan teoritis dan pengalaman, Feng Wu Chen tidak berani mengatakan bahwa dia bisa memurnikan pil tanpa mencobanya. Feng Wu Chen duduk bersila di depan kuali pil dan menaruh ramuan yang telah disiapkannya ke dalam kuali. Dia mengaktifkan leluhur kekuatan jiwa dan membentuk segel dengan tangannya. Semua jenis segel misterius dan mendalam muncul. Pada saat ini, wajah Feng Wu Chen penuh dengan keterkejutan. Setiap segel yang dibentuknya berubah menjadi rune biru dan memasuki kuali pil. Itu benar-benar bisa berubah. Mata Feng Wu Chen membelalak. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Setelah beberapa saat terkejut, Feng Wu Chen segera fokus mengendalikan api. Dia terus menuangkan leluhur kekuatan jiwa ke dalam kuali pil. Cepat sekali, Feng Wu Chen tercengang. Puluhan ramuan herbal mengembun menjadi saripati cair dalam sekejap. Tidak ada setetes pun yang hilang. Sungguh metode pemurnian yang ampuh. Rasanya semuanya berjalan lancar. Esensi dari tanaman herbal itu seolah keluar dengan sendirinya saat dikalsinasi. Rasanya seperti hidup kembali. Ini sungguh ajaib. Feng Wu Chen bahkan lebih terkejut. Rasanya seperti tanaman herbal itu memiliki rohnya sendiri. Dia belum pernah merasakan hal ini sebelumnya. Kemudian, dengan bantuan pengalaman mengerikan dan pengetahuan teoritisnya, Feng Wu Chen segera menyempurnakan pil pemulihan tiga yang alam penguasa bijak. Itu juga merupakan pil pemulihan tiga yang alam raja bijak, tetapi kualitas pil ini beberapa kali lebih baik daripada yang baru saja aku sempurnakan. Pilku sudah sangat kuat. Feng Wu Chen sangat terkejut ketika melihat pil yang baru saja keluar dari kuali. Dia tidak dapat membayangkan betapa ampuhnya pil yang disuling menggunakan metode penyulingan kaisar peerless. Muridku yang baik, kau memang tidak sederhana. Kau mampu memahami metode pemurnian dan metode pemurnianku pada percobaan pertamamu. Kualitas pilnya lumayan. Tawa samar kaisar peerless terdengar. Kualitas pilnya hanya lumayan. Di mata kaisar peerless, pil mengerikan seperti itu hanya bisa diterima. Kalau begitu, bukankah pil yang dimurnikan Feng Wu Chen itu sampah? Seberapa mengejutkankah ini? Metode pemurnian guru dan teknik pemurnian ini benar-benar mengerikan. Terlalu ajaib dan di luar imajinasiku. Feng Wu Chen tertawa gembira. Dia baru saja memahami dasar-dasarnya, tetapi dia sudah mampu memurnikan pil hingga memuaskan kaisar peerless. Jelas terlihat betapa mengerikan metode pemurnian dan metode pemurniannya. Kaisar peerless tersenyum. Kamu akan bisa menguasainya jika kamu lebih banyak berlatih di masa depan. Feng Wu Chen kemudian mulai memurnikan pil dengan gila-gilaan. Kualitas pil menjadi semakin menakutkan. Hal ini memberi Feng Wu Chen pemahaman baru tentang kualitas pil tingkat tinggi. Setelah membiasakan diri dengan prosesnya, ia mulai mencoba pembentukan pil dengan pikiran. Ia berlatih tanpa henti dan secara bertahap membiasakan diri dengan prosesnya. Ketika dia sudah benar-benar memahami prosesnya, Feng Wu Chen mulai menyempurnakan senjata, menempa, dan menuliskan rune. Dia tidak melewatkan satu detail pun. Penyempurnaan yang gila-gilaan itu membuat Feng Wu Chen meningkat pesat di bidang alkimia. Kekuatan jiwanya juga meningkat pesat. 2.579 Feng Wu Chen tinggal di pavilion alkimia selama tiga hari penuh. Fiu! Sama sekali tidak mudah. Akhirnya aku menguasai level keempat domain itu. Meskipun aku sudah lebih mengenalnya, aku masih belum berada di level di mana aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Aku harus terus menyempurnakannya di masa mendatang. Feng Wu Chen ambruk ke tanah, benar-benar kelelahan. Dia bahkan tidak punya tenaga untuk berdiri. Setelah tiga hari pemurnian intensitas tinggi, Feng Wu Chen telah membiasakan diri dengan metode pemurnian Kaisar Peerless. Kekuatan jiwanya juga meningkat pesat, membawanya selangkah lebih dekat untuk menerobos ke alam Kaisar Suci. Tidak buruk, tidak buruk. Kau telah menguasai metode pemurnian tingkat keempat dari domain hanya dalam tiga hari. Tidak ada alkemis jenius lain yang mampu melakukan ini, Kaisar Peerless menyampaikannya sambil tersenyum. Feng Wu Chen berkata dengan kelelahan, itu karena aku memiliki dasar yang kuat dan seorang alkemis jenius. Muridku yang baik, meskipun kau sudah familiar dengan metode dan cara pemurnian, kau masih pemula. Lagipula, alam alkemismu masih terlalu lemah. Kau hanya akan menjadi lebih kuat seiring dengan peningkatan alammu, Kaisar Peerless menyampaikan pesan itu sambil tersenyum. Dengan alam alkemismu saat ini, bahkan alkemis terbaik di dunia suci tidak akan mampu memurnikan pil dengan kualitas seperti itu. Kau memiliki leluhur kekuatan jiwa, jadi itu cukup untuk melawan kekuatan jiwa Kaisar Suci. Namun, jangan gunakan itu kecuali kau tidak punya pilihan lain. Kaisar Peerless melanjutkan. Perkataan Kaisar Peerless membuat Feng Wuchen sangat gembira. Sudah sangat bagus bahwa Feng Wuchen dapat menyelesaikan ini dalam tiga hari. Saya mengerti, semakin kuat metode dan metode pemurnian, semakin tinggi pula persyaratan untuk ranah seseorang. Satu-satunya alasan saya dapat mengolahnya adalah karena warisan guru. Tidak ada orang lain yang dapat mempelajarinya, kata Feng Wuchen lemah, terengah-engah. Kaisar Peerless tersenyum puas. Tidak buruk. Seorang kultifator tidak boleh menggigit lebih dari yang bisa dikunyahnya. Bukan tanpa alasan pagoda reinkarnasi memilihmu. Tuan, Anda adalah alkemis pertama sejak dunia ini terbentuk. Anda seharusnya sudah memahami menentang samsara sejak lama. Apakah ada efek sampingnya? Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Kaisar Peerless menyampaikan, menentang samsara adalah tindakan menentang surga. Itu adalah seni ilahi yang kuciptakan. Orang-orang hanya dapat memahaminya melalui dao agung surga dan bumi, tetapi apa yang disebut surga hanyalah aturan yang ditetapkan oleh para ahli. Menentang samsara, di sisi lain, berada di luar aturan dan ketertiban. Dengan menentang samsara, kau tidak terpengaruh olehnya. Kaisar yang tak tertandingi, dan menentang samsara, menentang samsara, untuk, dari, a, a. Hanya sedikit orang yang mampu memahami samsara penentang surga. Anda adalah salah satunya. Tubuhnya bisa dipulihkan. Mata Feng Wuchen membelalak kaget. Itu benar-benar kebangkitan. Tentu saja, itu adalah seni ilahi yang kuciptakan. Itu sangat kuat. Kau terlalu lemah saat ini. Jangan gunakan itu jika kau bisa. Jangan sampai itu memengaruhi kultifasimu di masa depan. Kaisar Peerless menyampaikannya. Saya mengerti. Feng Wuchen mengangguk. Aku perlu berkultifasi saat aku masih lemah. Aku harap aku bisa menjadi alkemis Kaisar Suci sesegera mungkin. Dengan begitu, jiwaku akan menjadi lebih kuat, dan aku akan mampu menguasai lebih banyak seni dan teknik pemurnian. Feng Wuchen berjuang untuk bangkit. Kau tidak bisa. Kau belum terbiasa dengan leluhur kekuatan jiwa. Kekuatan leluhur kekuatan jiwa berada di luar imajinasimu. Beristirahatlah dengan baik terlebih dahulu. Hanya masalah waktu sebelum kau menerobos ke alam Kaisar Suci. Kekuatan jiwamu akan meningkat sangat cepat setelah kau mengolah seni. Jangan mengolahnya selama beberapa hari ke depan. Jangan sampai kau kelelahan. Kaisar Peerless menasihati. Baiklah, Feng Wuchen tersenyum kecut. Tuan, bisakah Anda memberitahu saya apa yang terjadi saat itu? Feng Wuchen bertanya. Kau terlalu lemah saat ini. Mengetahui hal ini tidak akan ada gunanya bagimu. Seseorang akan memberitahumu saat kultifasimu mencapai level tertentu. Kaisar Peerless menyampaikan pesannya. Tuan, apakah para ahli yang disegel di pagoda reinkarnasi itu hidup atau mati? Feng Wuchen bertanya lagi. Meskipun dia tahu bahwa dia adalah harapan para ahli pagoda reinkarnasi, Feng Wuchen tidak tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Jika kegagal, seluruh jiwa kita akan hancur. Jika keberhasil, kita semua akan dibangkitkan. Kaisar Peerless menyampaikan pesannya. Siapa musuhnya? Apakah penguasa pagoda reinkarnasi tidak sebanding dengan mereka? Tanya Feng Wuchen. Mereka adalah orang-orang yang menciptakan hukum langit dan bumi, jawab Kaisar Peerless. Feng Wuchen terkejut. Kalau begitu, mereka adalah ahli terkuat di setiap alam. Sekarang memang begitu, tapi mungkin tidak di masa mendatang. Kaisar Peerless tersenyum tipis. Jika aku ingin menyelamatkanmu, bukankah itu berarti aku harus mengalahkan mereka? Napas Feng Wuchen semakin cepat. Hatinya bergejolak. Apa yang salah? Apakah kamu takut? Kaisar Peerless bertanya sambil tersenyum. Tidak, hanya saja rasanya tidak nyata. Apakah aku benar-benar memiliki kemampuan untuk mengalahkan ahli yang begitu menakutkan? Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Haha, Kaisar Peerless tertawa. Kau harus percaya pada dirimu sendiri. Setelah beristirahat cukup lama, Feng Wuchen akhirnya pulih. Leluhur jiwa juga perlahan pulih. Feng Wuchen telah memperoleh warisan Kaisar Peerless dan menguasainya. Di seluruh dunia suci, tidak ada seorangpun yang dapat menandinginya. Karena dia tidak bisa berkultivasi selama beberapa hari, Feng Wuchen memutuskan untuk pergi ke alam Dewanaga. Pertama, dia bisa melihat Ling Xiao Xiao. Kedua, dia bisa memeriksa pavilion pil suci. Ketiga, dia bisa melihat apa yang sedang dilakukan Kuil Jadevoi. Di luar pavilion alkimia, Zhang Junlan, Ni Huang, dan Ni Huang tercengang. Zhang Junlan berlari kembali dengan penuh semangat setelah mengambil kristal jiwa dan menerobos ke alam Raja Suci. Namun, ketika dia menemukan Feng Wuchen yang sedang memurnikan pil, mereka bertiga tidak berani masuk. Namun, kekuatan jiwa mengerikan yang menyebar dari pavilion alkimia membuat mereka ketakutan. Mereka tertegun selama tiga hari berturut-turut. Setelah pulih, Feng Wuchen keluar dari pavilion alkimia. Melihat wajah terkejut Zhang Junlan, Ni Huang, dan Ni Huang, Feng Wuchen bertanya, ada apa? Apa masalahnya? Guru, apakah kekuatan jiwa yang mengerikan tadi adalah kekuatan jiwa? Zhang Junlan tersadar dan bertanya dengan tergesa-gesa. Ni Huang berkata dengan gembira, kekuatan jiwa itu sebanding dengan seorang alkemis Kaisar Suci. Itu adalah jenis kekuatan jiwa yang khusus, tetapi tidak mudah dikendalikan. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, aku akan kembali ke alam Dewa Naga. Kalian tinggallah di sini untuk berkultivasi dan mengkonsolidasikan kultivasi kalian. Saat aku kembali, aku akan mengajari kalian metode pemurnian yang lebih kuat. Ya, Zhang Junlan, Ni Huang, dan Ni Huang berkata dengan bersemangat. Ketika Yi Tianxing dan Beidou Yan kembali, mintalah mereka mencari informasi tentang kristal cahaya mengalir dan diok suci generasi. Keduanya adalah bahan penting untuk memurnikan harta karun spasial. Jika kalian dapat menemukannya, kalian juga dapat memurnikan cincin spasial. Feng Wuchen berkata lalu terbang menjauh. Memperbaiki cincin spasial, Zhang Junlan, Ni Huang, dan Ni Huang tercengang. 2580. Apakah saya harus mengalahkannya? Bukannya aku tidak percaya pada diriku sendiri, tetapi jika makhluk mengerikan itu tahu bahwa pagoda reinkarnasi ada bersamaku, aku takut dia akan menghancurkanku sebelum aku bisa menjadi lebih kuat. Orang yang membuat hukum langit dan bumi. Aku bahkan tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya dia sekarang. Huh, lupakan saja. Itu masih jauh. Tidak ada gunanya memikirkan ini. Sebaiknya aku pergi mencari istriku dulu. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan masalah-masalah yang jauh ini ke belakang pikirannya. Dia akan memikirkan masa depan di masa depan. Dia harus hidup di masa sekarang. Desir. Namun, sebelum Feng Wuchen sempat meninggalkan kuil raksasa, energi ungu yang mengerikan tiba-tiba melesat keluar dari salah satu gunung suci. Energi itu melesat ke arah Feng Wuchen dengan ledakan sonic yang dahsyat. Dari energi ini, dapat diketahui bahwa kultivasi orang tersebut telah mencapai tingkat orang suci bintang 3. Aku tidak pernah bertengkar dengan wanita. Aku tidak peduli siapa yang mengirimu. Aku menyarankanmu untuk tidak memprovokasiku. Aku tidak punya waktu untuk disiasiakan denganmu. Feng Wuchen dengan mudah menghindar dan terus terbang. Pada saat yang sama, dia meninggalkan pernyataan dingin. Saat Feng Wuchen lewat, dia sudah merasakan kehadiran orang ini. Menurutku itu bukan buang-buang waktu. Kata wanita itu dingin. Kata-katanya dingin dan mematikan, membuat hati seseorang bergetar. Feng Wuchen mengabaikannya dan bahkan tidak memandangnya. Feng Wuchen, Lin Yu salah satu orangmu, kan? Bagaimana jika aku mengatakan bahwa rakyatmu ada di tanganku? Suara yang menusuk tulang terdengar saat sosok cantik perlahan naik ke langit. Wanita itu mengenakan gaun kasa hijau dan cadar hitam menutupi wajahnya. Penampilannya tidak terlihat jelas, tetapi matanya yang dingin dan indah dipenuhi dengan hawa dingin. Seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin dan mematikan yang membuat orang menggigil. Tatapan itu dingin dan tanpa ampun. Itulah tatapan yang seharusnya dimiliki seorang pembunuh. Lin Yu. Feng Wuchen menjadi dingin. Matanya memancarkan niat membunuh yang dingin. Dalam sekejap mata, dia muncul di hadapan wanita itu. Teleportasi. Kau menangkapnya. Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Tatapan matanya yang dingin menatap tajam ke arah wanita itu, membuatnya gemetar ketakutan, seakan-akan dia telah jatuh ke dalam gudang es. Tatapan yang mengerikan. Rasanya seperti dia tidak sedang berhadapan dengan Feng Wuchen, tetapi iblis yang ganas. Wanita itu tidak percaya bahwa dirinya telah ditakuti oleh tatapan Feng Wuchen. Aku tidak suka orang mengancamku. Jika kau berani menyentuh orang-orangku, bahkan jika kau seorang wanita, aku akan membunuhmu. Feng Wuchen berkata dengan dingin, penampilannya sangat menakutkan. Feng Wuchen tidak akan pernah mengizinkan siapapun menyentuh rakyatnya. Wanita itu menenangkan diri dan menahan keterkejutan di hatinya. Dia berkata dengan dingin, jangan lupa bahwa lelakimu ada di tanganku. Ikutlah denganku, dan aku jamin lelakimu tidak akan mati. Saat dia berbicara, sebilah pedang tipis muncul di tangan wanita itu entah dari mana, dan dia dengan kejam menusukannya ke arah Feng Wuchen. Dengan tusukan pedangnya, Feng Wuchen menghilang secara misterius. Ledakan. Feng Wuchen langsung muncul di sisi kanan wanita itu. Pada saat ini, wanita itu masih dalam keadaan menghunus pedangnya. Telapak tangan Feng Wuchen mengenai gagang pedang, dan pedang tipis itu pun terbang keluar. Cepat sekali, wanita itu terkejut. Dia merasa tidak punya kekuatan untuk membalas di depan Feng Wuchen. Kau bukan tandinganku. Jika kau seorang pria, kau pasti sudah mati saat menghunus pedangmu, kata Feng Wuchen dingin. Wanita itu mendengus dan berbalik untuk menyapu kakinya. Dia mengeluarkan kekuatan Sein Bintang Tiga dan tidak menunjukkan belas kasihan. Serangannya sangat tajam. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Kakinya mengetuk kekosongan dan bergerak mundur sejauh satu meter, menghindari tendangan tajam wanita itu. Setelah tendangannya meleset, wanita itu kembali menyerang dan melayangkan tinjunya ke arah Feng Wuchen. Aku tidak berkelahi dengan wanita, tetapi itu tidak berarti aku akan membiarkanmu memanfaatkanku. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Matanya berkilat ganas saat dia mengedarkan kekuatan asalnya dengan kekuatan penuh. Feng Wuchen membalas dengan tinjunya. Ledakan. Dalam sekejap mata, kedua tinju itu beradu. Terjadi ledakan keras, dan kekuatan tirani dan dahsyat itu memaksa wanita itu mundur lebih dari 10 meter. Orang Suci Bintang 1 Wanita itu terkejut lagi. Seorang Sein Bintang 1 bisa mengeluarkan kekuatan tirani yang bahkan bisa menekannya. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Wanita itu tidak dapat mempercayainya. Zhu Chen Xin seharusnya tidak berani menyentuhku. Apakah kamu salah satu anak buah Suyin Kui? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Dia bisa tahu dari aura wanita itu bahwa dia berasal dari ras iblis surga. Benar sekali. Tuhanku ingin bertemu denganmu, kata wanita itu dingin, namun punggungnya basah oleh keringat dingin. Menurut Zhu Xin Kui, dia siapa? Dia ingin aku menemuinya. Apakah dia memang layak? Jika dia ingin menemuiku, datanglah ke kuil raksasa, kata Feng Wuchen dingin dan terbang menjauh. Melihat Feng Wuchen terbang menjauh, wanita itu mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, Feng Wuchen, apakah kamu tidak takut aku akan membunuh anak buahmu? Kembalilah dan beritahu Zhu Xin Kui, jika terjadi sesuatu pada anak buahku, aku jamin seluruh wilayah barat akan lenyap dari dunia orang suci dalam sehari. Suara Feng Wuchen yang dingin dan penuh dengan niat membunuh bergema. Mendengar kata-kata Feng Wuchen, wanita itu tidak bisa menahan gemetar. Bagaimana dia bisa memiliki aura pembunuh yang begitu mengerikan? Seorang Santo Bintang 1 sesungguhnya memiliki kekuatan tempur seperti seorang Santo Bintang 3. Dia pada dasarnya monster, wanita itu menggigil. Dia tidak pernah begitu takut bahkan ketika dia menghadapi Saint King dan Saint Emperor. Aura yang mengerikan itu membuatnya sulit bernapas. Desir Tidak lama setelah Feng Wuchen pergi, sesosok muncul dan memancarkan aura yang menakutkan. Kultifasinya berada di level Kaisar Suci Bintang 2. Tuanku, wanita itu segera berlutut dengan hormat. Gagal, tanya orang itu dingin tanpa emosi manusia. Informasinya salah. Feng Wuchen adalah Kaisar Suci Bintang 1. Kekuatannya di atasku dan kekuatannya sangat tirani. Bawahan ini bukan tandingannya dan tidak yakin untuk membunuhnya. Selain itu, dia tidak merasa terancam dan tidak takut kita menyentuh anak buahnya. Dia bahkan mengatakan bahwa jika kita tidak melepaskan mereka dalam sehari, aku akan membuat seluruh wilayah barat menghilang dari dunia orang suci. Wanita itu menjawab dengan hormat. Hilang dalam sehari. Huff. Membual tanpa malu. Bahkan Long Sihun tidak berani mengatakan kata-kata sombong seperti itu. Feng Wuchen pikir dia siapa. Pria parubaya itu berkata dengan nada meremehkan. Kalau saja lelaki setengah baya itu tahu apa yang terjadi di daerah iblis surga, akankah dia ketakutan setengah mati? Sepertinya tuanku salah perhitungan. Aku tidak menyangka Feng Wuchen tidak akan merasa terancam. Apakah dia tidak takut kita akan membungkamnya? Dari mana datangnya rasa percaya dirinya? Seorang pria parubaya berkata dengan dingin dengan ekspresi dingin dan tanpa emosi. Jika tuanku bergerak, Anda pasti bisa membunuh Feng Wuchen. Wanita itu berkata dengan hormat. Pria itu berkata dengan arogansi dingin, Feng Wuchen tidak memenuhi syarat untukku bertindak. Kaisar suci yang lemah tidak ada apa-apanya. Tuan Hallmaster, Feng Wuchen tidak akan merasa terancam. Haruskah kita membunuh anak buahnya dan memperingatkannya? Pria itu segera menyampaikan pesan kepada Zhu Yinkui. Tidak akan merasa terancam. Di Istana Iblis, Zhu Yinkui perlahan membuka matanya dengan ekspresi yang sangat muram. Mata Zhu Yinkui menyipit membentuk garis lurus dan berkata dengan dingin, bahwa mereka padanya. Jika perlu, bunuh dia dengan tanganmu sendiri. Master Aola ini ingin melihat apakah Feng Wuchen tidak akan merasa terancam.